Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan update Indukan ikan nila ya Dan sekaligus saya mau memberikan pakan Indukan Untuk indukan ikan nila Ini sekitar jam 9 pagi Nah dan ini ikan nila Umur 9 bulan ya Ini saya Tunjukkan ikan gurame nya tuh ya Nah ini ada ikan gurame kita Yang umuran 2 tahun tuh Sudah segitu umurnya Dan rencananya Ikan gurame ini nanti saya Besarkan untuk saya bijahkan sendiri ya Jadi nanti Kalau kita lihat Ukurannya sudah besar atau sudah mencapai Bobot yang sudah Saya perkirakan Nanti kita Kita mau bijahkan sendiri ya Ikan gurame ini kalau dilihat Kayaknya sudah besar ya Tapi umur ini masih 2 tahun Jadi belum tua cukup umur ya Belum tua banget Karena maksim minimal umur itu 2 tahun setengah Memang kalau dari dasar kolam Kelihatan besar ya Kelihatan besar ya Kelihatan besar Tapi karena kalau ikan gurame itu Kalau umurnya belum mencukupi Nanti Pembibitannya jelek Ya gampang stress Dan gampang mati Mudah terserang Penyakit beda Kalau indukannya yang tua ya Nah kali ini kita akan Perlihatkan indukan ikan nila Yang umurnya sudah 2 tahun Nah ini Ikan nila ini umurnya sama dengan Ikan gurame yang tadi ya Besarnya Kalau besarnya besar ikan gurame Tapi kalau umurnya sama Memang kalau ikan nila itu lama ya Kalau mau dibesarkan itu Nah ini khusus indukan ini Umurnya sekitar 2 tahunan ini Nah kalau makanya kalau mau Didaya ikan itu Kayaknya kalau cepat besar ya Cepatan gurame sebenarnya Kalau pakannya itu sama ya Sama-sama mencukupi Jadi merawat ikan nila itu begini ya Airnya ditinggikan Supaya dia enggak beranak Kalau ikan nila itu Kalau airnya sedikit dangkal Atau sedikit Pasti akan beranak Nah yang di kolam kecil itu juga Ikan nila ya Murah 6 bulan itu Terima kasih telah menonton Di kali ini kita akan Kurangin air kolam ini ya Atau kita kuras Nanti kita pisahkan Ikan nilanya Dengan ikan guramenya Jadi nanti kita pisahkan Ini ikan nila ini Biar guramenya tetap disini Ikan nilanya nanti kita pisahkan Ke kolam sebelah ya Yang sudah Nanti yang sudah saya persiapkan Nah ini Yang kecil-kecil ini Nanti banyak yang kita tutup ya Ada Masih banyak Burayak-burayak yang kecil ini ya Ini Masuk ke kolam sebelah ini Jadi dia besarnya disini Yang kecil-kecil di kolam itu tadi Sebenarnya Anakan dari indukan yang besar ini Tapi dia kalau anaknya sedikit Untuk kolam ini sendiri Pembuangannya disana Sambil nunggu air ini kering Kita akan lihat ya Kolam Saya yang ikan lele tuh Yang di tengah itu 12 12 Nomor 2 Itu kita Ada ikan lelenya ya Sengaja itu Saya biarkan aja Nah dan ini Daun talas ini Sengaja saya tanam Untuk Makan ikan gurame ya Bukan makan utama ya Kolam Nanti dikasih Ini Daun talas ini Untuk Penilannya Dan ini Kolam ikan lele Saya Ini kolam nila juga ya Nah nanti Ini kita kasih makan dulu ya Ini kan lele Selama ini Gak tau kan Kalau kita punya ikan lele Ini Sengaja ikan lele ini Umurnya sudah Berbulan-bulan ya Harusnya 3 bulan Sengah atau 2 bulan Sengah udah panen Ini gak Ini udah Hampir 1 tahun Memang ini gak pernah Saya kasih makan Dan ini Kalau saya pengen Ikan lele Saya pancing gitu aja Ini memang gak saya jual Memang khusus buat pribadi Buat makan lah Intinya kalau kita pengen ikan lele Jadi gak jauh-jauh ke pasar Nah inilah Seginilah besar ikan lele saya ini Sekarang saya kasih makan Ini kalau dihitung umur Jangan tanya umur ya Berapa bulan-berapa bulan Ini udah lama ini Enggak pernah saya kasih makan Ya begini Ini kalau dimasak buat makan sehari-hari Sudah bisa ya Kalau disimbang sekitar 1 kg itu 9-10 Perkilonya Yang ini tanya ya Udah ada yang sebesar tangan ya Ini khusus buat konsumsi sehari-hari aja Sampai jumpa Sampai jumpa